Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Baik silahkan diperhatikan idogom digunah Seperti yang sudah kita ketahui bahwa yang dinamakan idogom itu adalah Memasukkan satu huruf ke huruf yang keduanya Serta dibaca dengan dengung Huruf idogom digunah itu ada empat Yang pertama iya Yang kedua waw Yang ketiga mim Dan yang keempat huruf nun Nah keterangannya Bila mana ada nun sukun Atau nun mati ya Bila mana ada nun sukun Atau tanwin Baik tanwin patah ta'in Tanwin kasorotain Atau tanwin doma ta'in Nah lalu berhadapan dengan salah satu huruf idogom digunah yang empat Baik itu berhadapan dengan huruf ya Berhadapan dengan huruf waw Berhadapan dengan huruf mim Maupun berhadapan dengan huruf nun Nah itu namanya idogom digunah Dan cara membacanya Suara nun sukun atau tanwin tersebut Itu harus digun Itu harus digunakan langsung Itu harus digunakan langsung ke huruf Igom digunah yang ada di depannya Serta dengan dengung ya Nah nanti kita lebih jelasnya di contohnya ya Jadi sekali lagi Bila mana ada nun sukun atau tanwin Lalu berhadapan dengan salah satu huruf hidogom Bigunah yang empat itu Nah itu namanya adalah idogom digunah ya Dan cara membacanya Itu suara nun sukun dan tanwin tersebut harus digunakan langsung Ke huruf yang ada di depannya Yaitu ke huruf hidogomnya ya Serta dengan dengung Nah baik sekarang kita ke contohnya Perhatikan Yang pertama kita bahas contoh nun sukun ya Nun sukun bertemu dengan huruf ya ya Kita bacakan Nah perhatikan disini ada nun sukun Sama seperti yang di contoh di atas Seperti ini ya Nun sukun lalu berhadapan dengan huruf ya Merupakan salah satu daripada huruf hidogom digunah ya Masuk ya Nah ini cara membacanya Suara nun sukun tersebut harus digunakan langsung Ke huruf ya nya Serta dengan dengung ya Karena ini hidogom digunah Jadi cara membacanya Mayakulu Nah didengungkan ya Didengungkan dua harkat Mayakulu Seperti itu Jadi suara nun sukunnya itu tidak dibaca ya Langsung digunakan ke huruf ya Mayakulu Seperti itu Baik contoh berikutnya Masih contoh nun sukun ya Atau nun mati Kita bacakan dulu Mimalin Nah perhatikan disini ada nun sukun Nun sukun lalu Berhadapan atau di depannya itu Adalah salah satu daripada huruf hidogom digunah Yaitu mim ya Mim seperti ini Nah ini maka Cara membaca suara nun sukun tersebut Harus diidogomkan langsung ke huruf mimnya ya Serta dengan dengung dua harkat Mimalin Seperti itu ya Jadi bukan dibaca min malin ya Tetapi Min malin Seperti itu Contoh berikutnya Masih Nun sukun ya Kita bacakan Mi walin Ada suara Ada nun sukun Seperti ini ya Nun sukun lalu di depannya ada Salah satu daripada huruf hidogom digunah Yang empat ya Disini adalah waw Nah ini maka Dihukomi hidogom digunah Cara membaca nun sukun tersebut Harus dimasukkan langsung ke huruf waw Serta dengan dengung ya Mi walin Jadi bukan dibaca min walin ya Tetapi mi walin Seperti itu Contoh berikutnya Kita bacakan dulu Min nurin Nah nun sukun Lalu berhadapan dengan salah satu Daripada huruf hidogom digunah Yang empat Disini nun ya Nun sukun bertemu dengan huruf nun Seperti ini ya Nah ini maka dihukomi hidogom digunah Cara membaca nun sukun tersebut Harus diidogomkan langsung ke huruf nunnya Yang ada di depannya ya Serta dengan dengung dua harokat Min nurin Seperti itu ya Contoh berikutnya Kita bahas contoh tanwin ya Tanwin berhadapan dengan huruf Idogom ya Kita bacakan dulu Liqomiyyuqinun Nah perhatikan disini ada tanwin kasro Di bawah huruf mim ya Ada tanwin Sama yang di contoh ini ya Tanwin Lalu berhadapan dengan huruf Ya Merupakan salah satu daripada huruf hidogom digunah Seperti ini ya Nah ini maka cara membaca tanwin disini Itu harus digomongkan langsung ke huruf ya Yang ada di depannya ya Serta dengan dengung dua harokat Liqomiyyuqinun Nah perhatikan disini ada tanwin kasro di bawah tak ya Tanwin lalu berhadapan dengan salah satu daripada huruf idogom digunah yang empat Disini berhadapan dengan huruf waw ya Seperti ini Nah ini maka dihukumi idogom digunah Jadi harus digomongkan Seperti itu Baik contoh berikutnya Kita bacakan dulu Nah baik yang kita perhatikan disini ada tanwin patah tain Sama yang di contoh ini ya Tanwin Lalu berhadapan dengan salah satu huruf idogom digunah Disini masuk dengan mim ya Seperti ini Nah maka baca disini dihukumi idogom digunah Dan cara membaca tanwin yang di atas po ini Itu harus digomongkan langsung ke huruf mim yang ada di depannya Serta dengan dengung ya Jadi cara membacanya Siropon mustaqima Jadi bukan dibaca siropon mustaqima Tidak boleh ya Jadi harus digomongkan ke huruf mim ya Baik contoh yang terakhir Kita bacakan dulu Hilpatum naghufirlakum Nah perhatikan disini Ada tanwin domah Seperti ini ya Atau domah tain ya Ada tanwin domah tain Lalu berhadapan dengan salah satu huruf idogom digunah yang empat Disini berhadapan dengan huruf nun Seperti ini ya Nah ini maka bacaan disini dihukumi idogom digunah Dan cara membaca tanwin domah tain Yang di atas takmar butoh ini ya Itu harus dimasukkan langsung Ke huruf nun yang ada di depannya Serta dengan dengung dua harkat ya Jadi cara membacanya Hilpatum naghufirlakum Jadi bukan dibaca hilpatun ya Jadi bukan dibaca Bukan dibaca hilpatun naghufirlakum Jadi dibacanya digomongkan langsung ke huruf nun Hilpatun naghufirlakum Seperti itu Nah baik sahabat semuanya Jadi kesimpulannya Cara membaca idogom digunah itu Suara nun sukun Dan tanwinnya itu harus dimasukkan langsung ke huruf Idogom digunahnya yang empat ini ya Serta dengan dengung dua harkat Karena ini idogom digunah ya Baik terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati